Teddy Minaha Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwanya. Terima kasih, Mbak Bia. Padahal saudara terdakwa, Teddy Minasa, silakan maju ke persidangan. Terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Kita lanjutkan persidangan. Agenda persidangan hari ini masih pembuktian dari penuntut umum dengan menghadirkan para saksi. Apakah ada saksinya yang ingin dihadirkan hari ini? Silakan, penuntut umum. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada, kami mengajukan dua orang saksi hari ini, Yang Mulia. Dua orang, Yang Mulia. Hakim, mohon izin. Mohon izin. Silakan. Hari ini kami melihat yang hadir di sidang ini adalah rekan-rekan kita dari kejaksaan. Apakah memang ada terjadi penggantian tim? Karena di luaran kita dengar terjadi penggantian kejaksaan, diturunkan jaksa-jaksa dari kejaksaan agung. Mungkin terlalu berat melawan pengacara, saya enggak tahu. Tapi mohon majelis kami berhak tahu, hanya pengen tahu saja surat tugasnya, apakah benar itu. Sebagian saya lihat ini dari kejaksaan dari Sambo, Pakasus Sambo. Kami hanya mengen tahu saja Pak. Baik. Timnya ini dari kejaksaan agung, ini semua diterjunkan. Baik. Baik. Itu salah satu informasi yang kita terima dari penasihat hukum terdakwah. Apakah memang benar dari penuntut umum ada penambahan tim atau pergantian tim? Kalau bisa dipertunjukkan kepada kami, surat tugasnya, walaupun sebenarnya, jaksa itu adalah satu. Itu sepakat kita. Baik, silakan. Baik. Begini yang mulia. Jadi, pertama kami mau menyampaikan bahwa di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan RI, di situ diatur bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, kami semua yang hadir di muka persidangan saat ini adalah penuntut umum. Lebih lanjut pula, di pasal 2-nya, di situ diatur bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, kami semua penuntut umum yang hadir di persidangan ini adalah jaksa yang mana satu dan tak terpisahkan. Baik. Oke. Iya, setidaknya. Sudah bisa dicerna. Jaksa itu satu. Itu yang disebutkan, inilah yang hadir mereka di sini. Sah kehadirannya. Ya, kalau tadi alasan lain itu, itu disimpan dulu. Ya, enggak. Emang benar kita tahu itu, enggak usah dibacakan pasalnya, kita juga tahu itu. Cuma, kita pengetahuan wajah nama-namanya, kita berhak tahu dong ini jaksa yang mana ini gitu loh. Walaupun sebagian kita tahu antara lain jaksanya perkara cambo. Saya sudah akui tadi, apa salahnya sih disebutkan? Ini dari kejaksaan tinggi, ini dari kejaksaan agung. Kami kan berhak tahu majelis. Baik. Oke, silakan. Kami rasa pertanyaan penasihat hukum tidak relevan ya, mulia. Kami semua adalah penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau demikian, apakah bisa diberikan nama-namanya kepada kami? Kejaksaan agung gitu loh. Nah, itu saja. Iya. Karena ada hal yang berbeda dari surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan. Silakan. Prinsipnya tidak keberatan kehadiran penuntut umum dalam persidangan ini. Kami perlu kepastian beritahu nama-namanya atau identitasnya kepada kami. Silakan. Ada. Ini seluruh. Tidak teragukan. Oke. Sudah bu. Dicatat di mejanya saja. Oke. Jadi, Jaksanya ada 19 orang. Yang hadir di sini ada 6, 10. Ya. Baik. Kalau demikian, kita lanjutkan proses persidangan. Terdakwa, pindah ke samping kanan penasihat hukumnya. Penuntut umum, silakan mengajukan saksi yang ingin didengar pada hari ini. Silakan. Baik. Saksi atas nama saudara. Saya, Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen terpercaya.